Sebanyak 344 siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 menghubungi salah satu sudut di halaman SD Negeri Pekundan Kota Semarang pada Jumat Pagi. Tak hanya para siswa, guru pun turut memperhatikan dengan seksama presentasi mengenai pengenalan pusaka asli Nusantara, yakni keris. Karena masih dalam bulan suro, menurut penanggalan Jawa, maka menjadi momentum yang tepat untuk memperkenalkan pusaka warisan Nusantara dan bagaimana cara merawatnya kepada para siswa lewat tradisi jamasan. Jamasan atau memandikan pusaka diperkenalkan secara langsung di depan anak didik dan guru. Bahan-bahan dan peralatan seperti bunga rampan, air kelapa, jeruk nipis, buah mengkudu dan dupa dipersiapkan dan dipresentasikan dengan baik mengenai fungsi dan maknanya. Dan hal ini merupakan pertama kalinya di Kota Semarang di mana siswa SD diajarkan praktik jamasan secara langsung. Dan anak-anak pun antusias dan ingin mencoba untuk melakukan praktik jamasan. Sekedar edukasi, di mana anak itu mengenal keris, sehingga menganggap keris itu bukan sesuatu yang mistik. Semi sama sejarahnya. Menurutmu kenapa seni sama sejarahnya? Kayak cerita-cerita wayang sama jawas itu yang membuat aku tertarik. Di mana di jamasan ini anak-anak dikenalkan keris itu sebagai budaya bangsa dan biar menghilangkan kesan mistis, klene, kafir, syirik, bitah, dan lain-lain, maka anak dikenalkan. Bagaimana jamasan itu, sejarah jamasan itu, dan praktik jamasan. Sehingga anak-anak benar-benar menghargai budaya bangsa di Indonesia. Diharapkan melalui praktik jamasan ini, anak-anak mendapat pengetahuan lebih mengenai cara merawat benda pusaka dengan baik, sehingga warisan budaya Nusantara tidak lekas luntur dan bergeser dengan nilai-nilai budaya impor.